Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah lanser Cedia yang generasi CS5, sebelumnya kan udah yang varian CS3, ini adalah generasi fast liftnya dari lanser Cedia, dimana headlampnya berbeda total ya, kalau tadinya sipit sekarang jadi bentuk segitiga besar, dan ini karena varian terakhir-terakhir dia di blackout, klaster lampunya. Nah, ini grillnya udah ciri khas Mitsubishi keluaran 2005 ke atas, yang bentuk segitiga tengahnya, kayak grandis juga. Ini varian terakhir-terakhir ini, fog lampnya disini sudah projector ya, dan ada add-on bodekit di bawahnya, dan generasi ini dia sempat dijual berbarengan dengan lanser EX, jadi dua generasi lanser dijual bersamaan, cuma harganya waktu itu beda jauh ya, EX-400an ini 250an. Untuk mesin dia 1800 cc, cuma beda sama GTA yang DOHC ya, ini SOHC, 4 silinder, dia tenaganya 118 horsepower, torsinya 159 Nm. Ini model A-Base-nya, untuk ruang mesin dia sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdamnya. Nah, ini mau dilepas juga ya sama ownernya, 120 juta, Nego, pajaknya dia 4 jutaan. Pelagnya, ini masih ORI-nya ya, cuma ini pakai lowering kit, jadi dia lebih ceper dari aslinya. Di sini profil bandnya 195, 60 R15, 15 inci. Di samping sini juga dia ada side skirt, bandnya sendiri ini pakai Dunlop SP Touring ya. Sand Defender, sudah model kristal. Atapnya ini sudah di blackout ya, handle di sini model tarik, sewarna bodi. Sekarang kita lihat ke dalam. Nah, kalau yang versi awal-awal sedia kan kesannya mewah ya, yang SEI, ini ngetrim SEI. Dia beige dengan wood panel, kalau ini jadi sporty, dia full black. Yang di atas ini bahannya soft touch, kulit ya aslinya, dan dengan aksen karbon. Di sini cuma ada window lock aja, belum ada tombol, power door lock terpisah, jadi mesti dari tuas ini. Door handle-nya chrome, di bawah ada speaker, dan ada door pocket. Ini transmasi yang Matic, jadi yang generasi CS5 ini Matic manual sudah sama mesinnya, kalau yang CS3 awal-awal kan beda mesin. Di sini kotak seekering nih ya, ini tuas untuk pembuka kap mesin. Ada tempat koin, kisi AC yang bisa dibuka tutup, tadi aksen karbonnya nyambung sampai ke dashboard. Dan ini awal-awal yang tadinya wood panelnya, jadi sporty seorang karbon. Ada saklar fog lamp terpisah, electric mirror, dan sudah ada electric retract. Di atasnya ini bahan dashboard juga soft touch. Untuk kunci, kayak gini ya kuncinya. Dia terpisah dengan remote-nya, dan di sekeliling ini ada iluminasi nih ya. Saya coba start up kondisi pintu terbuka. Nah nih, ABS juga tadi, dan dual SRS airbag. Nah nih, sempat nggak nyangkut barusan starter-nya. Di sini ada trip A, ada juga Odo, dan kalau dipencet ini ada trip B tapi belum ada MID. Di sini ada posisi personelling karena dia virtual ya, 7-speed CVT-nya. Setirnya baru nih di varian yang CS5 ini nih, last edition ini. Dual SRS airbag, ini juga dilapis kulit. Bentuknya sporty sih setirnya. Pengaturan tilt aja ya, belum teleskopik. Ini cara karbonnya nyambung ke tengah. Di sini ada jam digital, TCAC masing-masing bisa dibuka tutup. Ada hazard, head unit Alpine, CD, dan AUX, serta lengkap dengan USB AC. Dia masih analog tapi pengatur arah semburan lengkap, termasuk ke kaca depan untuk front divogger. Di sini juga suhu tapi belum ada heater ya. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka. Di sini ada ASBOK nih aslinya dengan socket lighter. Ini transmisi CVT-nya. Dia ada virtual 7-speed. Di sini juga ada tempat koin, ada cup holder, dan part break-nya nih. Ujungnya krum, ada armrest kulit. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Sekaligus ini bisa diangkat lagi. Bisa disesuaikan sudutnya ya. Joknya nih aslinya kulit ya, dari bawaannya. Warna hitam nih sekarang yang varian CS5 ini. Seatbelt disini dengan high gesture, hand grip disini fix. Sun visor CC penumpang depan lengkap dengan vanity mirror. Di sini ada tempat kacamata. Ada dua buah lampu baca kiri-kanan. Sepion tengah dia day night view. Dan Sun visor CC driver juga lengkap dengan vanity mirror. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Kebangan dashboard. Di sini soft touch ya. Clutch standar tapi belum soft opening. Ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver. Dia lengkap ya dengan high gesture. Dan di sini ada tuas pembuka bagasi serta tanky. Di belakang, senada ya di depan. Yang ke atas ini banyak soft touch. Yang di sininya kulit ya, sampai ke armrest. Ada aksen karbonnya di sekeliling power window. Door handle-nya krum. Cuma di bawah nggak ada akomodasi apa-apa lagi maupun speaker. Duduk di baris kedua. Lumayan lega. Di sini ada seat brake pocket di belakang kursi driver. Ini aslinya ada asbak ya, cuman lagi dicopot. Penggerak depan. Tunneling-nya lumayan. Karena memang ada varian evolution yang penggerak four wheel drive. Di belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket. Ini layout dari dashboard-nya. Yang sekarang sudah beralih ke nuansa sporty ya. Full black dengan aksen karbon. Dan grey di tengah. Di belakang sini hand grip fix. Headrest masih fix ya. Di belakang sini ada speaker di kiri kanan. Ada helmet stoplamp dan ada rear diffugger. Di tengah ada armrest. Dengan akomodasi dua buah cup holder. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk rem belakang dia cakram. Dan ini yang keren ya. Varian fast lift ini stoplampnya jadi kristal. Dan desainnya ini keren. Ini emblem tipenya SEI. Dia juga ada add-on body kit di bumper belakang. Untuk yang ductile ini tambahan ya. Di atas santinanya model short pull. Sekarang kita lihat bagasinya. Sudah ada tambahan subwoofer disini. Bahan serepnya ada di bawah sini. Nah ini velg alloy juga ya. Sesuai ukuran bawaannya. Cuma disini rangka tutup bagasinya masih kelihatan nih. Belum tertutup cover. Emblem tipenya lanser di sebelah kiri. Ini desainnya dari belakang. Serta ini layout dashboardnya. Dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai. Mitsubishi Lanser Sedia tahun 2010. Terima kasih sudah menonton.